Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya, Bruno, disini yang pastinya menjelur yang tidak meninggalkan Sugosito Begian seorang TKI, kita memiliki banyak hak diantaranya seperti video yang pernah saya bikin, yaitu mengenai Kuk Minyonggem, Kuk Minyonggem saya selama 2 tahun Begian yang belum nonton, bisa nonton disini ya, di atas ini Tapi di kali ini, video kali ini, saya akan membahas mengenai Tui Jigem atau uang pesangon Jadi untuk Tui Jigem ini, atau uang pesangon ini sistem pembayarannya dibayar setelah kita selesai kontrak kerja selama 4 tahun 10 bulan atau minimal dalam 1 tahun bekerja jika kita pindah kerja ya untuk cara penghitungannya Tui Jigem kita dihitung dari jumlah 3 bulan terakhir kerja jadi untuk bulan 10, 11, dan 12 gaji kotor kita di total kemudian di bagi 3 dan itu akan ketemu jumlah Tui Jigem yang kita terima sebagai contoh misal kita gaji 3 bulan terakhir kita 2 juta masa kerja 3 tahun maka total Tui Jigem harus diterima yaitu 2 juta x 3 yaitu 6 juta kalau misal kita 5 tahun atau 4 tahun 10 bulan misal setahunnya dapat 2 juta berarti kita akan menerima 10 juta untuk sumber Tui Jigem sendiri Tui Jigem kita peroleh dari perusahaan dan juga ada satu lagi dari Samsung WC kalau misal dari Samsung WC kita menerima 4 juta maka kita harus menerima dari sajang kita 2 juta oh ya mengapa saya membahas Tui Jigem ya padahal kontak saya ini belum medis kalau punya 3 tahun medisnya nanti masa bulan 9 dan diperpanjang bulan 7 nanti belum menanya juga mau diperpanjang atau enggak saya belum menanya jual mahal lah kalau misal diperpanjang orang kantor nawarin juga saya bilang mikir dulu biar kesannya enggak kelihatan butuh-butuh banget kenapa saya bias Tui kenapa saya bias Tui Jigem karena ini saya dapat amplop kemarin dari Tegu Eneng ini dan setelah saya buka tadi apa isinya ini mengenai Tui Jigem jadi pabrik saya stornya Tui Jigem itu tiap tahun tiap setahun sekali di-store kan di Tegu Eneng jadi enggak selesai kontrak habis enggak padahal kontrak saya itu tiga tahun habisnya kan dalam tiga tahun itu ya tiga bulan terakhirnya berapa gitu tapi ini enggak di depan udah di-store kan Alhamdulillah yang dapat berapa ini ini coba kita lihat dapat berapa ini di depan ada nama saya terus di dalamnya ini ada nama perusahaan nomor pendaftaran Tui Jigem terus tanggal lahir saya ini disini dijelaskan ini total yang harus dibayar tiga juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus ya jadi setahun saya dapat segitu tahun 2019 ini saya kerja terus ingat saya itu saya yang libur lah hampir gak pernah libur libur sebulan kalau ini dua kali tiga kali untuk 2018nya karena juga sama masih rame itu untuk yang 2020 ini yang sepi ini 2020 mulai bulan satu itu gajinya udah mulai dikit-dikit udah dikurangi meskipun wmr-nya naik gaji per jamnya naik tapi jam kerjanya dikurangi dulu satu minggu masuk terus satu sering setengah sembilan minggu juga tapi sekarang udah minggu udah off sabunya juga sekarang udah off dan sekarang malah justru kerja itu cuma tiga hari empat hari entah gak tau ini 2020 ini kayaknya Tui Jigemnya bakal dikit ya tapi syukur-syukur lah saya 2018-2019 sudah disetorin coba kalau misal ngitungnya yang tiga tahun ini gaji terakhir ini bulan-bulan bulan sembilan habis kan berarti bulan 6 eh bulan 7 8 9 ya bulan 7 8 9 pasti hancur gajiku dan biasanya untuk teman-teman itu ngitungnya itu seingat saya teman-teman yang pulang habis kontrak itu setelah 4 tahun 10 bulan jadi terakhir-terakhir itu dikali 5 gitu biasanya kalau misal gajinya dapet 3 bulan terakhir itu gajinya 2 juta rata-rata dikali 3 6 bagi 3 berarti dapet 2 juta ya berarti 2 juta kali 5 yaitu 10 juta tapi ini tiap tahun Alhamdulillah dan kebanyakan tidak sedikit pabrik di sini itu yang curang kalau misal kontrak kita mau habis udah mau 5 tahun 4 tahun 10 bulan itu kita lemburnya dikurangi biar dikasih lembur lah setelahnya biar diam bayar risiknya itu sedikit gitu ya namanya orang beda-beda tapi ada yang baik juga kalau misalnya emas tetap disuruh lembur juga ada yang gak curang kalau yang curang ya seperti itu udah dikurang-kurangin gitu jadi cerita teman-teman gitu untuk tips pengurusan tujigem bagi teman-teman yang mengurus tujigem itu sebelum selesai kontrak usahakan untuk konsultasi ke shelter main-main ke shelter di tiap daerah juga ada shelter pastinya gak usah sungkan-sungkan gak usah tingsi gak usah sok tau sok minter gitu saya juga konsultasi di siap bersama untuk ini saya juga belum tanya ini kok setiap tahun saya belum nanya kemarin saya udah nanya mengenai perpanjangan kontrak itu ternyata baru bisa diperpanjang itu 60 hari sebelum kontraknya habis jadi bulan 7 berkandainya bagi teman-teman yang selesai kontrak ini di sini dijelaskan saya membaca sumber ini minta berhenti bekerja minimal 20 hari sebelum habis kontrak jadi sebelum kontraknya habis 20 hari minta berhenti untuk mengurus tujigem ini pastinya jika dalam 14 hari setelah berhenti bekerja perusahaan belum bayar tujigem segera lapor ke nodungku terdekat nah harus lapor ke nodungku kalau belum dibayar dalam 14 hari terus jika dalam 5 hari setelah lapor belum juga dibayar anda berhenti pergi terantur imigrasi untuk memperpanjang visa anda antara 1 bulan hingga 3 bulan untuk pengurusan tujigem yang belum dibayarkan jadi kita perpanjang visanya untuk mengurus tujigem tadi ya dan usahakan untuk tetap berada di Korea hingga tujigem didapat jangan pulang dulu cukup sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf jika bermanfaat boleh kalian share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian dan jangan lupa untuk kalian like, komen dan juga subscribe terus semangat bekerja dari dalam bekerja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa semangat selamat menikmati